Nah teman-teman sekalian, jadi pada dasarnya memang udah semenjak lama nih Kita sudah membaca gitu ya, pada dasarnya Suzuki Indonesia tuh punya banget keinginan untuk menghadirkan Vistrom 250SX Untuk market Indonesia, dan mereka memang sudah semenjak lama tuh ingin menghadirkannya itu di Indonesia tuh pada saat Imos ini gitu ya Motornya pada dasarnya itu didatangkan dari India Jadi memang secara umum Suzuki itu memang lagi kayak yang fokus ke India gitu Sebagai basis desain khusus untuk pasar-pasar Asia, Asia Tenggara juga Jadi ya no wonder gitu beberapa produk yang hadir di Indonesia pun sekarang khusus untuk Suzuki itu memang asalnya banyak dari India gitu ya Seperti kayak Burkman Street terakhir, terus habis itu terakhir Avenis 125 juga hadir dari India gitu ya Dan ini Vistrom SX, walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin Vistrom itu memang semenjak lama itu Kita tuh udah ngarpin yang versi 2 silinder yang dihadirkan di Cina Namun ternyata depending gak pernah masuk-masuk ya kecuali Inazuma dan akhirnya ya itu ya Akhirnya di akhir 2022 inilah Suzuki Indonesia atau SIS siap-siap menghadirkan Suzuki Vistrom SX250 yang secara umum mesinnya itu memang common part dengan Gixxer SF250 Nah beneran hadir di MOS? Iya bener karena memang secara umum saya mendapatkan satu video nih ya Dari penggemar, eh bukan penggemar ya, pembaca dari TMC blog gitu ya Mas Oki ya yang menghadirkan beberapa foto-foto Lihat dari bentuk fotonya sih sepertinya memang secara umumnya adalah proses unloading gitu ya Jadi unloading, apa namanya, menurunkan produk sepeda motor dari sebuah mobil gendong yang biasa untuk dipakai untuk transportasi motor gitu ya Nah ini tuh katanya memang secara umum posisi tempatnya tuh adanya di parkiran dari JCC Senayan Dan tempat Imos 2022 ini akan dibuka per hari, per tanggal 2 November 2022 Nah jadi ada dua tuh ya teman-teman saya lihat ya Ada yang warnanya kuning gitu ya, yang masih ada di atas mobil pickup Yang sedang diturunin dan yang tadi ada di bawah itu ada yang warnanya merah Jadi confirm banget nih Jadinya dengan hadirnya video ini tuh memang secara umum Confirm Suzuki V-Strom SX250 dengan mesin satu silinder ini memang siap-siap untuk hadir Tapi kita nggak tahu apakah di Imos 2022 ini Suzuki baru memperkenalkan atau memang sudah siap untuk menjual dengan Tentunya dengan bandrol harganya Nah jadi seperti ini Nah ini teman-teman sekalian ya Secara umum tuh ya Suzuki V-Strom SX250 tuh memang kelihatan tadi tuh Ada dua warna ya, yang pertama kayak champion yellow Terus abis itu warna jingga atau warna orange Kalau di India itu namanya pearl blaze orange gitu ya Dan biasanya ada satu warna lagi yaitu warna hitam gitu Nah tapi kita nggak ada gambarnya tadi Mungkin di mobil lain atau memang sudah sudah masuk, nggak tahu juga Nah V-Strom ini ditenagai oleh mesin 250cc satu silinder yang dia tuh menghasilkan power maksimum 26,5 PS Di RPM 9300 dan torsi marsimumnya tuh di 22,2 Nm Lumayan tinggi ya Karena memang secara umum ini mesin ini mesin 1 silinder gitu ya di 7300 RPM Dia ini Dia tuh menggunakan kombinasi ban Itu agak sedikit belang Dimana di depannya itu 19 inci Terus di belakang itu 17 inci Dengan ground clearance itu sekitar 205 mm atau 20 cm Terus di bagian ground clearance yang cukup tinggi nih ya Joknya ini 835 mm atau 83 cm Kalau buat saya sih lumayan nih tinggi juga nih ya Walaupun sudah menggunakan ban 19-17 tapi iya nih cukup nih 835 Tapi kita nggak tahu apakah suspensi belakangnya empuk Bobotnya sendiri 167 kg ya Terus tangki bahan bakarnya itu bisa muat 12 liter Nah Ini tuh sama seperti kayak mesin Geekster XF Ini tuh satu silinder Cuman memang secara umum dia tuh Dia menggunakan oil Ya menggunakan oil cool Apa namanya Pendingin oli gitu ya Dimana olinya itu dialirin ke water jacket yang ada di head silinder Di silinder kayak gitu Itu menarik gitu ya Biasanya kalau oli kan hanya oli aja untuk nyelumasin Tapi ini dialirin juga sebagai kayak cooler Di water jacket di bagian dari mesinnya Nah Fitur-fiturnya lain nih Seperti kayak juga teman-teman bisa lihat disini ya Itu memang secara umum adventure banget Kayak misalkan ini dashboardnya itu bener-bener adventure Dibuat tinggi dan Kayak gini nih ya Ada lampu depannya tuh udah pake Udah pake led Terus habis itu Ini dashboard ini lumayan lengkap nih ya Ada untuk telepon dan bahkan ada juga navigasi Turn by turn navigation Nah ini ya yang putut dikepoin Apakah dia sudah stand alone Nyala sendiri GPS-nya atau masih harus dibantu dengan ponsel Nah ini nih Yang nanti di tanggal 2 November Kita akan coba buktikan Nanti saya juga akan mencoba untuk ngedeketin ini motor Kita akan review Ya secara fisiknya dulu Geekser SX250 ini Ya Teman-teman bisa lihat ya Suspensi depannya masih teleskopik Ya masih teleskopik Cuman udah travelnya udah cukup panjang Sementara Belakangnya itu menggunakan monoshock Ya keliatan banget monoshock Terus abis itu Kalau teman-teman sekalian bisa lihat ya Memang secara umum Kenalpotnya itu benar-benar sangat mengingatkan kenalpot Dari Geekser Ya Geekser SX250 Jadi kayak gitu ya Double barrel gitu Walaupun sebenarnya pada dasarnya Dia mesinnya masih Mesin 1 silinder Ya Terus di Vistrom SX ini tuh ada Gaya-gaya event Ada apa lagi Kayak misalkan Teman-teman bisa lihat Disitu ada Windshieldnya cukup tinggi gitu ya Terus abis itu ada knuckle guard Dia knuckle guard tuh Kayak handguard gitu Terus Ada konektivitas bluetooth Jadi memang secara umum Dia itu Fungsi Koneksi dengan teleponnya itu Menggunakan bluetooth gitu ya Nah Ada juga pengisi daya USB Wah Ada pengisi daya USB Karena memang secara umum Penting ya Mungkin ini juga bisa digunakan Untuk nge-charge Atau mungkin Menggunakan peralatan-peralatan lain Kayak misalkan Heater buat Di setang Kalau misalkan Ada yang pakai Handlebar yang pemanas gitu ya Karena motor kan dipakai Buat adventure dan segala macem Nah ini dia teman-teman sekalian ya Crown clearance-nya segitu Panjang Wheelbase-nya itu 1445mm 1,4m Gitu ya teman-teman Misalkan lihat ini tingginya Lumayan ya 83cm Dan Secara umum memang Yang dikepoin Di Imos ini adalah Berapa kira-kira Sucuk Indonesia Akan membanderol Motor ini Nah Secara umum sih Perkiraan saya sih Di akan di atas harga Gixxer SF Gixxer SF aja Udah 50 jutaan Juta Mungkin perkiraan saya Mungkin sekitar masuk ke 60an ya Dekat-dekat 70 ya Mudah-mudahan Enggak setinggi itu Cuman Perkiraan saya sih Akan seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya